Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Sabtu 23 Juli 2022 sore, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali melaksanakan rapat paripurna internal bersama eksekutif dalam penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas pelafon anggaran sementara atau KUA PPAS Tahun Anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan juga dihadiri oleh para wakil dan anggota DPRD Kota Jambi lainnya serta wakil wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa rancangan tersebut sudah diterima oleh DPRD Kota Jambi dan nantinya akan diperdalam kembali dalam pembahasan selanjutnya. Sementara itu, wakil wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa dalam pembahasan ini, pemerintah Kota Jambi menyampaikan terkait anggaran pemasukan dan pengeluaran Kota Jambi saat ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini anggaran pendapatan di Kota Jambi mengalami penurunan sekitar 16-20 persen. DAPD menyerahkan rancangan KUAPPAS untuk anggaran tahun 2022. Ada banyak komponen yang diserahkan, tebal dokumennya, tapi secara umum kami menyampaikan dari sisi pendapatan dan sisi pelanjang. Memang masih kita proyeksikan pengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2020, sekitar 16-20 persen.